Hai nakama One Piece, gimana petualangan kalian? Sebelum kita melanjutkan petualangannya jangan lupa kasih dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat berlayar. Sanji adalah karakter yang diremehkan dibandingkan dengan kru topi Jeremy lainnya, seperti Monkey Delo V dan Rorono Azoro. Memang dari segi kekuatan dan kehebatan, Sanji berada di bawah keduanya tidak terlalu jauh di belakang Zoro. Meskipun begitu, kemampuan Sanji juga sebenarnya tidak kalah dahsyat di One Piece. Selain kekuatan, Sanji juga merupakan karakter yang kurang populer sebagai kapten karena ia ditutupi oleh popularitas Zoro. Faktanya, Sanji sebenarnya memiliki banyak hal berbeda yang cocok menjadi seorang kapten. Juga, tampaknya Sanji senang dengan perannya sebagai pemimpin grup dan menjadi, nomor 3, di kru, selama ada teman di sekitarnya. Berbicara mengenai kekuatan Sanji, tidak lepas dari masa lalunya. Sampai sekarang, kita tidak pernah tahu asal-usulnya. Informasi yang kita ketahui tentang Sanji adalah bahwa dia ditemukan oleh Zeph dan Sang Koki merawatnya dan mengadopsinya. Baru di Walkeg Island, kita mengetahui tentang masa lalu dan keluarga Sanji, yang sangat menyentuh. Dalam art tersebut, kita mengetahui bahwa Sanji dan saudara-saudaranya yang lain secara genetik diubah oleh ayah mereka, Finn Smokjad. Tujuannya adalah untuk mengubah anak-anaknya menjadi tentara super tangguh, keren, tanpa emosi. Sejak usia dini, mereka telah dilatih keras dan disiplin meskipun itu tampaknya tidak mempengaruhi Sanji. Sanji dikenal sebagai karakter terkuat ketiga di topi Jerami setelah Luffy dan Zoro. Dia bisa menembak, memperkuat kakinya, dan banyak lagi. Pelatihan yang dia lalui selama bertahun-tahun benar-benar alasan mengapa dia bisa menjadi begitu kuat. Namun, mungkin ada alasan lain mengapa dia bisa menjadi sosok yang begitu kuat. Kekuatan sejati Sanji berasal dari sains. Dengan kata lain, berbagai manipulasi genetik yang dilakukan Finn Smokjad pada anak-anaknya, termasuk Sanji, pada dasarnya berhasil. Namun, khusus untuk Sanji, ada pengecualian. Obat yang diminum sorat tampaknya mampu menghentikan perkembangan rekayasa genetika hingga ia memakai raid suit. Teknologi germa telah berhasil mengaktifkan kekuatan terbesar tubuh Sanji, yang berasal dari rekayasa genetika. Dan itu akan kita lihat selanjutnya dalam pertarungan melawan Quinn. Kita akan lihat bagaimana tubuhnya tidak mempan terhadap serangan pedang Quinn atau bisa beregenerasi secara normal. Tentu saja, yang paling epik adalah bagaimana Sanji bisa, menghilang, dengan kecepatan tinggi. Hal ini dikonfirmasi oleh Oda di SBS episode 103 kemarin. Di kolom SBS, seorang penggemar bertanya tentang tikus cuji yang menyerupai tikus masa lalu Sanji. Oda kemudian menjawab bahwa kedua tikus itu berbeda dan tidak memiliki hubungan sama sekali. Menariknya, Oda Sensei membahas tentang kekuatan Sanji. Menurut Oda, Sanji bisa menjadi lebih kuat dari dirinya saat ini berkat kekuatan ilmu di tubuhnya. Sanji juga mendapatkan kemampuan untuk menghilang, karena kecepatannya yang luar biasa, yang mana hal ini pun bisa kita lihat dalam pertarungan melawan Quinn. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa selain latihan yang telah ia ikuti sejak lama, Sanji juga menjadi lebih kuat berkat kekuatan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berasal dari masa lalunya, di mana ayahnya secara genetik mengedit tubuhnya. Di sisi lain, berkat red suit yang dimilikinya, Sanji telah membangkitkan kekuatan yang luar biasa ini. Mengapa Sanji kemudian menjadi yang terkuat di antara saudara-saudaranya? Seperti yang kita bahas, dia bisa mendapatkan semua kekuatan germa tanpa mengorbankan apapun. Bahkan fakta bahwa dia tidak harus kehilangan kesabaran seperti yang lain. Sanji masih menjadi dirinya sendiri ketika dia memiliki kekuatan yang sangat besar di tubuhnya. Jangan lupa kasih like, komen dan subscribe. Terima kasih telah menonton!